Pada Minggu 19 Desember 2021, seorang warga negara asing tertidur di trotoar Jalan Raya Kerobokan, Kabupaten Badung. Sontak warga yang melintas kaget saat melihat WNA tersebut tidur di pinggir jalan dengan kendaraan roda 2 yang masih terparkir di sebelahnya. Banyak yang menduga bahwa WNA tersebut dalam keadaan mabuk. Dikutip dari tribunbali.com, sepeda Honda Vario warna hitam DK3294EE masih terparkir dan WNA tersebut masih tertidur hingga pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Namun, saat dicek oleh jajaran Satelantas Polres Badung sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah, WNA tersebut sudah tidak ada. Oleh sebab itu, hingga saat ini identitas WNA tersebut tidak diketahui. Adanya WNA yang tertidur di trotoar traffic light kerobokan Banjar Gede, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, juga dikonfirmasi oleh Kaset Lantas Polres Badung AKP Aan Saputra. Dijelaskan kejadian tersebut terjadi pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan laporan warga setempat, Aan Saputra mengungkapkan motor yang terparkir di sebelah WNA yang tengah mabuk tersebut dalam keadaan mati mesin. Kendati demikian, WNA itu tidak melakukan tindakan yang membahayakan, hanya saja mengganggu orang lain yang tengah melintas. Aan mengatakan kemungkinan WNA tersebut telah sadar dan pergi meninggalkan lokasi. Lebih lanjut, dirinya menghimbau kepada masyarakat agar tidak meniru aksi WNA tersebut yang membahayakan diri sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!